Benarkah di Tanah Haram, Mekah dan Madinah, itu adalah miniatur akhirat. Nggak benar, nggak ada keterangan tentang hal itu. Banyak cerita dan banyak juga yang meyakini bahwa apa yang dialami seorang di sana adalah balasan atas apa yang dia perbuat tempat asal. Misal seorang yang pelit, dia akan kesusahan ketika di tengah perjalanan haji atau umroh. Ya itu mitos. Ada satu dua orang yang mengalami itu, ya tapi kebetulan saja. Tidak merupakan gambaran balasan di akhirat. Kalau di sini umpamanya kita sok nekek batur, beletak-beletak, disananya akan ada yang nekek. Nggak, nggak begitu. Banyak orang jahat di sini lalu umroh, haji, aman-aman aja tuh ya. Dan banyak orang yang di sininya bagur sampai ke sana mengalami musibah. Ada? Ada. Jadi itu bukan miniatur akhirat, bukan tempat pembalasan. Nggak ada keterangan tentang masalah itu dari Al-Quran, hadis, ataupun para ulama. Ada pun kisah cerita, orang-orang tertentu. Satu, dua orang. Katakanlah seratus orang cerita. Saya di sana mengalami begini, begini. Oh ternyata ketika di kampungnya begini, begini. Pertama, kadang itu dibuat-buat untuk memperseru kisah. Kedua, kalau toh benar, itu kebetulan saja. Kalau umpamanya dia ke Jakarta. Mengalami apa yang persis dia lakukan kejahatan kepada orang lain. umpamanya di Bandungnya, dia ini pernah membentak orang. Dibentak orang itu. Besok lusanya pergi ke Jakarta. Di Jakarta, dia dibentak orang. Apakah bentakan di Jakarta balasan, kontan, atas apa yang dia lakukan waktu di Bandung? Belum tentu. Tapi nggak pernah orang. Jakarta itu miniatur akhirat. Saya dibentak di Jakarta. Saya ingat-ingat, oh waktu dilemur saya ngebentak orang. Ada yang pernah begitu? Enggak. Jadi itu kebetulan saja. Dan jutaan orang yang ke sana, yang berkisah itu hanya ratusan orang tidak mewakili. Tidak menjadi sampel. Dan terutama tidak ada nas al-Quran, hadis, atau ucapan para sahabat yang menjelaskan hal tersebut. Allahu alam.